rak toko di jendela ini kordennya tetap bisa dibuka dan bisa ditutup bagaimana caranya maka akan saya tunjukkan dalam video ini nah seperti ini Halo guys assalamualaikum warahmat wabarakatuh jumpa lagi di channel degang modal dekat video kali ini saya akan tunjukkan kepada semuanya bahwasannya saya tuh membuat rak toko di jendela rak ini hasil imajinatif jadi bikin rak toko ini lama jadi otak-atik sebelum tidur itu dipikir bagaimana bisa bikin rak toko di jendela bagaimana bisa berjualan di tempat yang sempit jadi muncul ide saya bikin rak toko di jendela ya hal ini saya lakukan karena memang terpaksa usaha yang saya kelola ini kan di tempat yang sempit jadi bisa mungkin bagaimana caranya saya bisa berjualan barang-barang bisa tertata jadi saya bikin rak toko di jendela ini jadi rak toko ini saya buat sudah lama sekali dulu pernah ganti warna juga dulu catnya warna putih pernah juga warna ungu terus sekarang saya cat warna coklat jadi sudah tiga kali ganti cat ya teman-teman jadi barang-barang yang di rak sini itu hanya sebagiannya buat contoh aja jadi kalau dilihat dari luar kelihatan untuk rak ini memang tidak bisa muat banyak cuman bisa untuk contoh barang-barang contoh ini bisa dilihat dari luar jadi memang untuk ini 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 cuma satu ini cuma contoh jadi barang saya yang lainnya ya ada di sini di kedus-kedus ini digantungan jadi untuk barang-barang ini sebagai contoh aja supaya kalau dilihat kalau dilihat dari luar itu kelihatan barang apa yang ada apa-apa ya jadi yang ada di rak rak jendela ini hanya sebagian barang untuk contoh jadi yang muatnya sedikit kayak sabun-sabun ini ya untuk sabun bisa lumayan banyak tapi untuk barang-barang yang lain ini hanya sebagian untuk contoh kayak mini instan ini cuman contoh di barang lainnya di rak disini dan dan sebagian barang saya yang terbanyak karena saya gantung ya seperti video-video saya sebelumnya itu saya banyak menggantung barang-barang dan juga banyak di kerdus-kerdus memang seperti ini kondisi tempat usaha saya jadi kecil jadi sebisanya saya gantung saya tempatkan di rak-rak ini dan di kerdus-kerdus untuk membuat rak ini biayanya karena karena ini sudah lama sekali ya biayanya mungkin dulu sekitar enggak sampai 100 ribu enggak sampai 100 ribu karena kayu juga beli kayu timbangan paling dulu beli kayu beli paku sama cet-cetnya ini enggak sampai 100 ribu ini kota amal untuk masjid jadi bikin rak ini kalau tanya biaya mungkin ya enggak sampai enggak sampai 100 ribu nanti akan saya tunjukkan bagaimana rak toko di jendela ini kordennya ini tetap bisa dibuka dan ditutup jadi ini asli rak toko di jendela ini asli karya saya asli pemikiran saya bagaimana bisa menata barang bagaimana bisa punya rak usaha di tempat jempit tapi bisa punya rak yaitu dengan cara saya membuat rak toko di jendela ini asli jendela jendela rumah ini kata jendela jadi ini saya bikin udah lama ikuti bagaimana saya tunjukkan cara buka dan nutup kordennya ini namun sebelum melanjutkan video ini jangan lupa dukung channel saya ini dengan tombol like dan subscribe boleh juga di share ya videonya nanti terima kasih ikuti video saya bagaimana jendela bisa dijadikan rak toko apakah bisa ditutup video akan saya tunjukkan bagaimana cara menutup korden yang ada di jendela jendela dijadikan rak toko selamat menikmati review rak toko di jendela review rak toko di jendela ini kordennya tetap bisa dibuka dan bisa ditutup bagaimana caranya maka akan saya tunjukkan dalam video ini rak toko di jendela hasil karya saya rak toko di jendela akan saya tunjukkan bagaimana cara menutup dan membuka rak toko ini kordennya tetap bisa dibuka dan ditutup nah seperti ini korden tetap bisa dibuka dan ditutup nah seperti ini korden tetap bisa dibuka dan ditutup untuk kordennya dimodifikasi ya teman-teman jadi ini dilipet dikasih kayu ini kayu kayunya modelnya gepeng dikat tipis jadi yang di atas dikasih kayu terus kemudian yang di bawah juga dikasih kayu ini kayu di dalam ini kayu nah ini kayu terus kemudian terus kemudian yang atas ini dikasih pegangan ini kasih besi terus kemudian saya kasih untuk menarik ini kasih tampar jadi diambil tengah-tengah fungsinya untuk untuk membuka dan nutup berfungsi sebagai kerean berfungsi sebagai kerean jadi sederhana tapi ini imajinatif jadi hasil dari pemikiran saya untuk membuat rak toko di jendela hal ini saya lakukan karena memang tempat yang saya gunakan untuk tempat untuk toko ini kan kecil jadi jendela saya manfaatkan saya jadikan untuk rak toko tetap bisa dibuka dan ditutup antara rak jendela sama kacanya harus dikasih jarak ya kira-kira satu jari jadi satu jari ini ini fungsinya supaya korden bisa masuk bisa masuk untuk tampar kerekannya seperti ini ya teman-teman ini dikatkan di atas berfungsi untuk menarik seperti ini dan perhatikanlah cara menutup korden ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati perhatikan pula cara membuka korden ini selamat menikmati perhatikan lagi dari jarak gambar yang lebih dekat berikut ini untuk raknya sama kaca dikasih selisih dikasih jarak ya sekitar satu jari tujuannya untuk supaya korden ini bisa masuk bisa dibuka dan ditutup bisa dimasukkan nah seperti ini nah pelan-pelan sebentar naik turun lagi nah ini tarik nah seperti ini korden tetap bisa ditutup nah seperti ini korden tetap bisa dibuka dan ditutup terima kasih terima kasih terima kasih